Kami selaku warga Pelaju Darat, Tegal Binangun, bukan masuk warga Banyu Asin, kami tetap di Palembang. Perseteruan warga dengan Pemkap Banyu Asin di Jalan Tegal Binangun masih terus berlanjut terkait tapal batas kota antara Palembang Kabupaten Banyu Asin. Warga setempat mengambil sikap dengan mengecat tugu tapal batas bertuliskan masuk wilayah kota Palembang yang diklaim Pemkap Banyu Asin daerahnya. Banner yang berisi program Kabupaten Banyu Asin yang terpasang di pinggir Jalan Tegal Binangun membuat warga dari Kelurahan Pelaju Darat menjadi resah dan khawatir atas hal tersebut. Warga setempat pun memasang banner bertuliskan jika wilayah Jalan Tegal Binangun merupakan kota Palembang. Tidak hanya memasang banner, warga setempat juga gotong royong membersihkan semak glukar dan pengecatan gapura pembatas wilayah antara kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. Dengan dipasangnya banner program Kabupaten Banyu Asin ini sebagai sikap dari Pemkap Banyu Asin yang tidak menghargai masyarakat di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Tokoh masyarakat Pelaju Darat, Sasmita, menjelaskan, gotong royong yang dilaksanakan ini dilakukan mulai dari tubuh tapal batas hingga ke sepanjang Jalan Tegal Binangun. Jalan Tegal Binangun ini merupakan wilayah kota Palembang sesuai apa yang berlaku selama ini. Sebanyak 14 ribu penduduk beralamat KTP dan KK di Palembang. Ini kegiatan rutin kami selaku warga Kelurahan Pelaju Darat Tegal Binangun yang diklaim oleh Banyu Asin, jadi kami sampai sekarang ini tidak menerima. Nah, kegiatan pembersihan ini kami adakan 3 bulan sekali. Jadi, untuk memperjelaskan bahwa kami selaku warga Pelaju Darat Tegal Binangun bukan masuk warga Banyu Asin, kami tetap di Palembang. Itu saja, Pak. Untuk hari ini apa yang dibersihkan? Jadi, untuk kegiatan hari ini bersih-bersih Gapura, masang-masang banner, pembersihan pinggir-pinggir jalan di BMBRM itu dibersihkan semua dari Muara Gapura ini sampai ke belakang Pelaju Darat Tegal. Sementara Darsono, selaku Ketua Forum Masyarakat Pelaju Darat Bersatu, menjelaskan mengacu pernyataan Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2017 lalu dengan tegas menyatakan, bagi warga Palembang statusnya akan tetap jadi warga Palembang. Di samping itu juga, Pemkap Banyu Asin tidak melakukan aktivitas di wilayah yang masih status WHO3. Pemimpin untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau melaksanakan aktivitas di wilayah yang masih status. Dan masyarakat ini diharapkan untuk bersabar. Situasi ini sudah mulai meresah di masyarakat, sudah mulai memalas lagi masyarakat. Dalam situasi COVID-19 seperti ini, masyarakat sudah bingung lagi. Ditambah lagi di permasalahan yang bingung bagi masyarakat ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.